Halo semua, jumpa lagi dengan saya ya, Bro Richard atau Bro Darwin Kali ini saya akan membahas tentang salah satu brand andalan kita ya, yaitu brand G-Shock Dimana belum lama ini G-Shock merilis tipe terbaru dengan kemasan yang cukup spesial Karena dibilang spesial ya, karena bentuknya seperti ini, gak kotak lagi seperti biasa Atau enggak cuma kaleng aja ya Seri ini sendiri dilengkapi dengan lampu yang bisa menyala dan ada 3 seri ya Bagi yang penasaran dengan videonya, yuk langsung simak video berikut ini Membahas tentang brand G-Shock Tidak terlepas dari seri yang paling ikoniknya ya, yaitu DW-5600 Kenapa disebut ikonik? Karena G-Shock pertama itu rilis dengan bentuk seperti ini Bentuk yang sama persis yaitu DW-5600 Dan ini adalah edisi spesialnya atau edisi limitednya ya Kemudian untuk yang kedua Ada seri yang cukup ikonik juga Yaitu DW-6900 LS 2PRE Seri ini lumayan menarik ya Karena DW-6900 ini pernah dipakai di sebuah film Hollywood Yaitu Italian Job Kalau teman-teman penggemar nonton film Nah Si Jason Statham ini memakai G-Shock seri DW-6900 Ini adalah salah satu seri yang melegenda di G-Shock Dan ini adalah seri limitednya ya DW-6900 LS 2PR Dilengkapi dengan box khusus yang sama dengan edisi PRE ya Termasuk limited edition juga Kemudian ada seri terbaru itu berbeda dengan yang lainnya ya Dua seri sebelumnya Untuk seri ini sendiri Dilengkapi dengan digital dan juga analog Kalau yang tadi Dua tadi itu cuma digital aja jamnya Nah Seri GA110LS ini ada digital dan juga analog Dimana G-Shock tetap melengkapi dengan fitur protection Atau ketika jatuh masih aman ya G-Shock itu terkenal dengan fitur tersebut Kemudian untuk water resist juga sama GA110 ini masih 200 meter Untuk water resistnya Dan tidak lupa juga G-Shock selalu melengkapi jam tangannya Dengan fitur light atau lampu Dan GA110LS ini berdiameter 51 mm Kemudian untuk yang DW-6900 tadi Yang warna biru diameternya sendiri 50 mm Dimana biasa sih tangan-tangan orang Asia cukup nyaman ya Dengan size DW-5600 DW-6900 Karena tangan-tangan orang Indonesia sendiri Bisa dibilang kecil ya Makanya nyaman dengan size tersebut Jika kita melihat dari seri 5600 LS 7PRE ini Sedikit lebih unik ya Di bagian dial berwarna orange Kemudian untuk strapnya sendiri Menggunakan tekstur warna jelly Untuk diameternya masih sama ya Dengan seri DW-5600 lainnya Yaitu 42 mm Kemudian untuk ketebalannya sendiri 13,4 mm ya Seperti biasa G-Shock sudah melengkapi dengan fitur water resist 200 meter Terlihat dari bagian belakang seperti ini ya Layaknya seri DW-5600 Kalian tidak perlu khawatir ya Semua G-Shock itu sudah dilengkapi dengan fitur shock resistant Jadi sudah lebih aman dari goncangan maupun jatuh ya Teman-teman gak perlu khawatir sih Karena semua G-Shock sudah dilengkapi fitur itu Uniknya dari seri ini 5600 LS 7PRE ini Dilengkapi dengan box khusus ya Yang cukup menarik bentuknya Jadi untuk box penyimpanannya sendiri Bisa menyala seperti ini ya Kemudian ketika kita tap Bisa dimatiin Bisa 2 mode Cukup menarik sih Karena gak semua G-Shock ya Baru kali ini mungkin ya G-Shock mengeluarkan kotak bentuknya seperti ini Cuma di tap aja Dan dia bisa nyala Seperti ini Ada pilihan beberapa warna ya Ada biru, ada hijau Kemudian ada merah Karena baru kali ini G-Shock merilis dengan dilengkapi kotak khusus Tidak semua G-Shock ya Dilengkapi dengan kotak khusus Sebelum kehabisan Langsung aja kunjungi website kita ya Di jamtangan.com Maupun di aplikasi Markwatch Silahkan cepet-cepetan Karena stoknya limited ya Dan gak banyak Oke Langsung saja Terima kasih Sub indo by broth3rmax